. Akun Instagram Aryu Langun menjelaskan kronologi percobaan pemerkosaan tersebut. Mulanya mahasiswi itu mengunggah sedang memiliki permasalahan hidup di status WhatsApp. Dosen tersebut kemudian membalasnya dan bertanya alamat indekos mahasiswinya. Dosen itu mengaku ingin memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. 1. Mahasiswi membuat status tentang permasalahan hidup di WhatsApp. 2. Sang dosen komen kemudian menawarkan solusi dan bertanya alamat. Karena dosen ini terkenal baik dan perhatian terhadap anak didiknya, tanpa rasa curiga mahasiswi mengirim lokasi, tulis akun Instagram Aryu Langun, bukannya diberikan solusi, dosen tersebut justru mencoba memperkosa mahasiswinya. 3. Sesampainya dikos sang dosen malah merabat tubuh korban dan kemudian korban berlari membuka pintu dan kemudian keluar pintu. 4. Sang dosen menarik paksa mahasiswi ke kamar dengan menarik bagian pinggang. 5. Saking gemetar dan syoknya, mahasiswi takut berteriak dan hanya mampu melawan dengan mencoba keluar kamar. Tulis-tulis akun Instagram Aryu Langun, takut aksi jahatnya terungkap. Oknum dosen itu memaksa korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Korban lalu diancam akan dipersulit dalam proses pengerjaan skripsi. 6. Segala chat WhatsApp dihapus oleh oknum dosen dan mahasiswi ini dipaka'a untuk bungkam. Jika tidak skripsinya akan digagalkan. 7. Mahasiswi ini untung cerdas. Dia sempat memotret dosen itu di kamar dan dengan sigap meminta rekaman CCTV, tolong bantu mahasiswi ini menemukan keadilan dan masa depan pendidikannya, jangan sampai dia gagal skripsi karena ancaman dosen tersebut padahal sudah jelas dia adalah korban pelecehan jika dilihat dari rekaman CCTV yang ada, tilis akun Instagram Aryu Langun. Pantauan Tribun Jakarta, korban saat ini sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Buleleng, tak cuma itu diunggahan akun Instagram Aryu Langun yang viral. Pihak Polda Bali juga mengaku akan menyelidiki kasus tersebut.